Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sambutan dalam gelaran acara Pembukaan Simposium Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta pada Jumat siang. Dalam sambutannya, AHAI mengatakan akan mengupayakan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN untuk menambah program studi D3 dan pembangunan sejumlah infrastruktur. AHAI menyebut transformasi STPN menjadi politeknik ini merupakan langkah strategis, sehingga nantinya dapat menawarkan program pendidikan yang lebih aplikatif. Lebih luas dirinya menyampaikan akan berkomunikasi dengan stakeholder seperti Kementerian Book District, Kemanpan Air Base, serta stakeholder lainnya. Transformasi ini harus berdiri dengan penambahan program studi, minimal tinggal program studi pada level D3 dan atau D4, serta pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung di dalam kampus. Transformasi STPN menjadi politeknik adalah langkah strategis yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan status sebagai politeknik, STPN akan mampu menawarkan program-program pendidikan yang lebih aplikatif dan fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional yang dibutuhkan di bidang pertanahan dan tata uang. Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan nama atau status pengembagaan, tetapi juga mencernaikan komitmen STPN untuk terus beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan dan industri. Dengan transformasi menjadi politeknik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tulisan yang tidak hanya cakap secara teori, tapi juga kumpul dalam praktik serta memiliki integritas yang tinggi untuk mengelola berbagai isu pertanahan dan tata uang nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, saya juga akan mencoba mengkomunikasikannya dengan sejumlah stakeholders berkait, termasuk KMD Putristek, Kementerian Keuangan, KM4RB, serta BKN.